Selamat datang di Wibu Center Kita masih bercerita tentang pahlawan jamur dan kali ini kita sudah masuk ke part 11 Di cerita sebelumnya, Wazi dan Piggy menyaksikan pertarungan antara manusia dan kerajaan jamur Manusia terdesak, mereka kalah oleh pasukan jamur Namun manusia dengan level tinggi muncul dan membabat habis beberapa jamur kroco yang ada di depannya Ada 5 manusia berlevel tinggi yang muncul Mereka adalah Seth Ubel, General Sword, level 69 Lilith Beastmaster, level 62 Nia, Jonin, level 64 Marian, Hygpris, level 69 Borja Mahinov, Master Gunslinger, level 67 Lady Mariana menyelamatkan manusia yang sudah kalah dan memindahkannya dengan skill Mask Teleport Ubel, si General Sword menggunakan skill Hero Blade langsung mengkill banyak pasukan jamur Dan Nia, si Jonin menggunakan kagebunsin, suriken no jucu Dan si Borja menembak beberapa jamur penyihir dan mengkill beberapa jamur cannon Dan terakhir, si Lilith, seorang Beastmaster yang mengeluarkan tangan raksasa di tas pinggangnya Dan buss, beberapa jamur dihajar tangan itu dan kemudian dimasukkan ke dalam tas Wah, ini Lilith ini benar-benar mempunyai skill yang OP ya, bos Lima orang ini benar-benar menakutkan bagi Wazi Ini sangat mengerikan Bagi Wazi yang masih cupu, ia akan sangat mudah dibunuh oleh lima orang itu Dan cerita pun berlanjut Bersiaplah Raja Jamur Ucap Ubel sambil mengeluarkan skill Hero Blade Diikuti Nia, Jonin, dengan skill Rain of Iron Dan diikuti pula oleh Borja Mahinov Sunset Fleet Tiga skill sekaligus melesat ke arah Raja Jamur Kemudian skill itu bergabung menjadi satu Raja Jamur yang melihat itu hanya diam Ia tidak bergerak sama sekali Dan tuar Muncul sesuatu di dalam tanah Serangan gabungan itu ditahan oleh sesuatu yang muncul tiba-tiba Kelima manusia berlevel tinggi itu pun termenung Mereka menatap monster jamur yang levelnya lebih tinggi dari mereka berlima Itu adalah Masrum Diamon Jamur Diamon Level 92 Salah satu jenderal kerajaan jamur Masrum Diamon HP 78659 MP 8012 Mogu-mogu Mogu-mogu Ucap Raja Jamur marah Tiga jenderal kerajaan jamur muncul Ada Kage, Master Bedang, Gerot, Penyihir Agung, dan Beow Penembak Jitu Langkap sudah empat jenderal kerajaan jamur Mereka semua melompat mendekati si lima player berlevel tinggi itu Dan memasuki arena peperangan Lima manusia itu pun juga sudah siap Mereka langsung menyambut kedatangan empat jenderal kerajaan jamur Tapi tiba-tiba jamur diamon membuka kaca matanya Ubel tampak menyadari sesuatu Dan skill jamur diamon pun muncul dari matanya Gemstone Bedazel Skill yang dapat mengeluarkan sinar laser dari matanya Ini mirip tokoh yang di X-Men itu ya Yang mengeluarkan laser pada matanya Dan dilindungi dengan kaca matanya Buat mengontrolnya itu ya Mirip banget ini Laser itu pun langsung mengarah ke lima player manusia Tapi Ubel sudah menyadarinya Ia langsung menggunakan skill Fangward Laser itu pun bisa ditahan oleh Ubel Lady Marian juga menggunakan skill supportnya Goodness Favor Skill ini memberikan daya tahan tinggi pada Ubel Sehingga Ubel mengalami peningkatan defense dalam jumlah besar Akan tetapi Laser jamur diamon itu terlalu kuat Beberapa laser yang mengenai bebatuan Berubah menjadi kristal Dan Ubel pun tampak kelelahan Ia mulai kesakitan Karena tangannya sudah menjadi kristal Beberapa saat kemudian laser diamon melemah Dan kemudian menghilang Mata jamur diamon tidak bisa mengeluarkan energi laser lagi Dan ia pun ngeces kekuatannya Dengan menyerap sinar matahari Wah ini ada ngeces barang ini ya Lima manusia itu pun tampak ngeri dengan laser itu Karena beberapa area di depan mereka sudah berubah menjadi kristal Ubel pun tampak kesakitan dan terengah-engah Tanganmu Ubel Tanganmu Ucap Lilith khawatir Tangan Ubel ternyata sudah menjadi kristal Tak hanya tangannya Pedangnya pun berubah menjadi kristal Lady Marian menolong Ubel dengan skill penyembuhannya Terlihat sayap muncul dari punggung Lady Marian Dan ia pun mengeluarkan skill Angel Kiss Kecup 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 Tangan Ubel yang berubah menjadi kristal Dicium Lady Marian Dan tangan Ubel pun kembali seperti semula Terima kasih Lady Marian Tanganku sudah kembali Sepertinya kekuatanku jadi meningkat Ucap Ubel senang Hei bukan saatnya untuk senang Kita berada di tengah pertempuran Ucap Borja sambil menyiapkan senapannya Oh yeay Saatnya menghajar raja jamur Ucap Lilith gembira Tiba-tiba ada peluru yang meluncur ke arah Lady Marian Ubel langsung menghadang peluru itu dengan pedangnya Deng-deng Dimana mereka? Ucap Ubel Borja dengan telinga tajamnya mengamati situasi Dan tuor 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 Tiga tembakan diluncurkan Borja Dan tepat mengenai peluru Yang meluncur menargetkan Lady Marian Nia Jonin langsung bertahan di area Dimana peluru itu ditembakkan Dan sat 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 Pola Jutsu digunakan oleh Nia Magic Detection Mata Nia mengeluarkan energi Ia bisa melihat tiga jamur yang bergerak Yang bergerak ke arah mereka Musuh menggunakan skill bersembunyi Mereka sedang berlari di depanku Ucap Nia Mushroom Cross Slash Tanpa padang bulu Skill jamur KG langsung mengarah ke lima player itu Lima player itu pun langsung melompat Menghindari serangan tersebut Semuanya hadapi satu persatu Ucap Ubel sambil melompat Oke No problem bos Sepertinya mereka berpencar Ucap KG dengan mode sembunyinya Kita akan melawannya satu persatu Kalian Seret mereka ke hadapan raja kita Perintah KG kepada dua general jamur di belakangnya Dan mereka bertiga pun berpisah dalam satu lompatan Nia Jonin Ia mendarat dengan aman Dan langsung melihat sekitarnya Berhenti tengok-tengok Saya disini Sepertinya lawannya adalah KG Si samurai jamur berpedang dua KG langsung menyerangnya dengan dua pedangnya Nia menahannya dengan kunai Tapi Nia terdesak Ia tampak kewalahan Ia pun dipukul mundur oleh KG Kau akan mati disini bocah ingusan Ucap KG mengecek Dan push 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 Ternyata Nia terluka oleh serangan KG Ternyata KG terlalu kuat bagi Nia Tapi Lady Marian ada di belakangnya Nia langsung diberi Heel Heel Luka-luka Nia langsung sembuh Terima kasih Lady Ucap Nia Kita akan mengalahkannya bersama Tolong bantuannya Ucap Nia kembali Sambil memasang kuda-kuda Tapi tiba-tiba KG bergerak ke arah Lady Marian KG langsung menebas Lady Marian Tapi Nia langsung melempar kunainya Dan tuing 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 KG menahan kunai dari Nia Ia tidak jadi menebas Lady Marian Tau-tau Nia sudah ada di depan KG Ia terkejut Kemudian Nia menyerang KG dengan brutal KG pun menahannya Tapi dari kejauhan Borja sudah membidik KG Akan tetapi Hei Apa yang kau lakukan disini bocah Ucap Beow Borja malah keringat dingin Karena sudah ditodong dari belakang Sebentar Sebentar Kita bisa membicarakannya Ucap Borja ketakutan Tapi Beow tidak mau mendengarnya Ia langsung menembak kepala Borja Kepala Borja langsung rata Seperti bubur Tapi Beow mengamati tubuh Borja Ini bukan tubuh aslinya Ini tubuh pengganti Tiba-tiba Beow melompat Dan menembakkan pistolnya Ternyata Beow Menembak peluru Yang ditembakkan Borja Ini pertarungan Dua petarung Jarak jauh ya Ini benar-benar Mantap jiwa ini Dua penebak Jitu saling beradu Tembak Mantap Ayo Joss Ada mendukung siapa ini Borja atau Beow Oke lanjut Beow pun langsung menghadap belakang Ia menembakkan pistol ke arah depan Dan ia juga menembakkan pistol ke arah belakang Beow gambling Karena ia tidak tahu keberadaan Borja Jadi dia menembak di belakangnya dan depannya Ternyata Borja ada di belakangnya Dan Borja menghindari peluru Beow Kemudian ia membidiknya Dan Beow kena tembakan Borja tepat di wajahnya Tapi ternyata yang kena itu cerutu Beow Cerutu Beow pun rusak kepotong kena tembakan Borja Kukira kau cepat Ternyata kau sangat lambat Ucap Borja mengejek Ia pun menembakkan dua peluru ke arah Beow Dan Beow lompat dengan cara menembakkan dua pistol ke bawahnya Kemudian Beow berputar-putar Ia memutar tubuhnya dengan cepat Dan Tembakan beruntun di tembakan Beow saat berputar-putar Wow Saya tidak melihat arah pelurumu Ucap Borja panik Tapi tiba-tiba ada tembakan dari atas Borja Borja langsung menghindar Tapi itu melukai wajah Borja Wah Benar-benar di luar dugaan Kau malah langsung berada di atasku Sepertinya kau monster yang cerdas Ucap Borja dengan wajah shock Idiot Bagaimana korek api seperti itu bisa dijadikan senjata Rasar bodoh Ucap Beow mengejek Ia pun menembak beruntun dengan kecepatan tinggi ke arah Borja Borja pun kesal Apa? Korek api? Ia pun meneganti senapannya dengan skill Magic Gun Re-Equip Mesin gun langsung muncul di tangan Borja Borja langsung menembakkan mesin gun dengan semangat 45 Borja Dan scene pun berpindah Lady Marian Maaf membuatmu sibuk Ucap Ubel sambil mengangkat pedangnya Lady Marian pun memberikan 5 skill buffnya kepada Ubel Ubel langsung menjadi overpower Statusnya langsung meningkat drastis Di saat Lady Marian mengucapkan mantra Ada Garot si penyihir agung Salah satu general dari kerajaan jamur Ia langsung menggunakan magic mushroom Untuk menyerang Lady Marian Tapi ada tangan besar yang menyerang Garot Garot pun menghindar Ia tidak jadi melempar magic mushroomnya Hahaha Kau sangat licik Bersembunyi dengan skill stealth Kemudian menggunakan magic untuk menyerang healer kami Kau tidak bisa bersembunyi dariku jamur busuk Ucap Lilith mengejek Garot pun menampakkan dirinya Saya merasakan ada monster kuat bersembunyi di balik tasmu Ucap Garot sambil melepas skill persembunyiannya Jika tasmu tidak ada Kau cuma gadis lemah Ucap Garot sambil menusuk tanah dengan tongkatnya Tiba-tiba ada batang merah muncul dengan cepat di belakang Garot Batang merah itu adalah Shroom o'war Ayo kita lihat Apakah kau dapat menghentikan ini? Tantang Garot Shroom o'war pun menembakkan cairan hijau ke arah Lilith Lilith memandangi tiga cairan itu dengan santai Hei ini waktunya makan Ucap Lilith Tiba-tiba ada kepala serigala berwarna hitam muncul dari tas Lilith Ia langsung memakan tiga cairan hijau itu dengan cepat Dengan cepat pula Kepala serigala itu masuk ke tas Lilith Setelah makan Hei bocah Kau tidak bisa memberikan makanan peliharaanmu dengan sembarangan Itu cairan racun Dari Shroom o'war Apa peliharaanmu tidak apa-apa? Ucap Garot kepada Lilith Lilith tampak khawatir dengan serigala yang ada di dalam tasnya Tapi tas Lilith terlihat marah Ia kemudian mengeluarkan tangannya dengan cepat Ia menyerang Garot dengan kepalan tangan yang bergerak cepat Tapi Garot sudah siap Ia langsung mengeluarkan skill Lingzi Shot Kepala jabur Garot membesar Ia berhasil menahan serangan pukulan dari tangan serigala Tapi serangan pukulan serigala itu terlalu kuat Lingzi Shot Langsung hancur berkeping-keping Garot terkena serangan pukulan serigala Ia langsung terpental jauh Bodoh Serigala Grey sangat suka memakan racun Beli malah akan menjadi lebih kuat memakan racun-racun Mudasar jambur bodoh Ucap Lilith sambil mengejek Garot Dari arah Ubel Ia tampak mengalami kebangkitan Tubuhnya membesar Dan baju armornya langsung pecah Aura api terlihat memancar dari pedangnya Tampaknya ia menggunakan skill pamukas Untuk menyerang jamur diamon Dari kejauhan terlihat Garot terlempar ke arah jamur diamon Sempurna Akan aku bunuh dua sekaligus Ucap Ubel percaya diri Great Lord Guru Swat Ubel menebas pedangnya dengan skill pamukas Tebasan itu ternyata tipuan Ubel malah melempar pedang besarnya Ke arah Garot dan jamur diamon Garot yang melihat pedang besar berada di depan matanya malah kaget Ia merasakan skill pembunuhan yang akan membunuhnya dengan instan Dan DANG Bedang Ubel langsung jatuh menancap ke tanah Itu raja jamur Ia menampakkan diri Ia tampak marah karena jenderalnya diserang hampir mati Return Ucap Ubel memanggil pedangnya kembali Bedang Ubel langsung bergerak dan tercabut sendiri dari tanah Dan pedang Ubel pun kembali ke tangan Ubel Akhirnya kau muncul juga raja jamur Aku sudah menunggumu terlalu lama Ucap Ubel terlihat senang melihat raja jamur muncul di hadapannya Scene kembali berpindah Cling Benturan pedang terjadi Itu Nia dan Kage yang mengadu pedangnya dengan sengit Tapi Nia sudah mencapai batas 93 kunainya sudah hancur Dan tangannya penuh dengan luka Heal Lady Mary Ann kembali memberikan heel kepada Nia Dan HP Nia pun kembali pulih Kage berlari cepat ke arah Nia Dan Kage mengeluarkan Kage serum Slash Pedang angin tajam Dan Drought Nia kena telak oleh serangan Kage Waaaa Nia terkena serangan fatal Darahnya keluar deras dari dadanya Ia terluka parah Lady Mary Ann yang memberikan skill support kepada Nia pun terkena dampaknya Ia muntah darah karena Nia terkena serangan telak Nia terkabar darahnya keluar deras Kau terlalu lemah untuk melawanku Dan kau berikutnya Ucap General Kage sambil menatap serius Lady Mary Ann Semcuk ini rame banget bener Hajar terus bos Ayo bos Hajar terus Bener-bener luar biasa ini si Kage ini Langsung kill Lanjut bos Ayo Scene berpindah ya Burja masih menembakkan mesin gunnya ke arah Beow Ini yang kau sebut korek api, rasakan ini Ucap Burja, kesal Beow kemudian mengambil rambutnya dan menjadikannya sebagai peluru Beow pun menembakkan rambutnya itu dan bunyi Muncul kain besar yang menahan serangan mesin gun Burja Kain itu malah menahan semua peluru mesin gun Burja Burja panik serangannya berhasil ditahan Ia tidak menyangka serangan ganasnya bisa ditahan dengan mudah Hanya dengan rambut Shrek Telinga Burja yang tajam mendengar suara rumput bergerak di belakangnya Ia langsung menggunakan magic gun Re-equip Dan ia mengganti mesin gunnya dengan rifle Kemudian ia menembakkan tiga peluru ke arah belakang Teng, teng, teng Tembakannya berbenturan dengan tiga peluru Beow Saya kira kau akan mati dengan tembakan ini Ternyata kau sangat cepat manusia ganteng Ucap Beow memuji Hahaha, membunuhku kau mimpi ya Sampah jamur seperti mana yang bisa membunuhku Itu seperti mimpi di siang bolong Ucap Burja sombong Kau yang akan mati dasar bodoh Kau sudah masuk jarak tembaku Dan kau tidak akan bisa menghindar Hah? Apa kau bodoh? Ucap Beow sambil melempar korek api Yang ia gunakan untuk menyalakan cerutu Burja yang melihat korek api Beow terlempar di belakangnya pun kaget Karena di belakangnya ada sesuatu yang membuatnya merinding Apakah itu? Apakah yang membuat Burja merinding? Kita lihat di part selanjutnya Karena part 11 pun selesai Oke bos, terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sekali Dan ini part yang sangat seru ya Karena terjadi peperangan antara level tinggi dan level tinggi Ya, kita akan melihat di part selanjutnya Pertarungan antara kerajaan jamur dan manusia Salam caws